Video kali ini saya akan coba untuk menginstall aplikasi yang sudah tidak kompetibel dengan iPhone ini. Jadi ini adalah iPhone SE generasi 1 yang berjalan di iOS versi 14.6. Aplikasi yang akan saya install yaitu aplikasi GarageBand, sebuah aplikasi editing musik atau mungkin aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat ringtone langsung di iPhone. Jadi di sini terlihat ya untuk aplikasi ini bisa di install iOS 16.0 atau yang lebih baru. Jadi di sini ada keterangan juga, di bawahnya kalau kita cek untuk kompatibilitasnya bisa digunakan di iOS 16 atau versi yang lebih baru ya. Untuk iPad pun juga demikian dan iPod Touch juga menggunakan versi yang 16.0 atau versi yang lebih baru. Oke kita akan coba supaya lebih yakin bahwa aplikasi ini tidak bisa di install di iOS 14. Oke di sini ada keterangan ya, aplikasi ini memerlukan iOS 16.0 atau versi yang lebih baru. Jadi kita harus memperbarui iPhone ini untuk bisa menginstall aplikasi ini. Dan kebetulan untuk iPhone SE ini, untuk versi yang paling baru kalau tidak salah adalah 15.7.6 kalau tidak salah. Oke sementara ini masih berjalan di iOS 14. Lalu bagaimana caranya supaya iPhone yang berjalan di iOS 14 ini bisa menginstall aplikasi GarageBand tersebut. Oke langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. iPhone saya yang ini berjalan di iOS 16.5. Oke di sini kelihatan ya. Oke nah di sini Apple ID yang saya gunakan sudah saya install untuk aplikasi GarageBand. Nah kita akan coba cek ya di sini. Nah di sini aplikasi GarageBand sudah terinstall seperti ini. Nah saya akan coba untuk memasukkan Apple ID saya di iPhone yang iOS 16 ke iPhone yang iOS 14. Saya akan coba sign out dulu untuk Apple ID yang ada di iPhone SE ini. Ya oke di sini sudah sign out ya. Kita bisa sign in menggunakan Apple ID yang sudah kita daftarkan di iPhone yang iOS 16 seperti ini. Oke saya akan coba untuk memasukkan dulu untuk Apple ID-nya. Oke di sini saya sudah sign in dengan Apple ID yang sama dengan iPhone yang saya gunakan di iPhone iOS 16 ini. Oke kita cek lagi ya untuk aplikasi GarageBand-nya. Ya di sini logonya berubah ya. Kalau di sini sudah pernah kita download. Jadi logonya awan seperti ini seperti iCloud ya logonya. Langsung aja bisa kita download. Akan ada keterangan seperti ini ya. Unduh versi lama app ini. Jadi versi yang sekarang memerlukan iOS 16 atau yang lebih baru. Tapi Anda dapat mengunduh versi yang sebelumnya yang compatible. Jadi kita akan diberikan akses ke aplikasi GarageBand dengan versi yang lebih lama. Langsung aja kita klik unduh. Nanti prosesnya akan langsung berjalan. Ya oke seperti ini ya. Untuk prosesnya sudah berjalan bisa terlihat di sini. Kalau kita cek di home screen maka dia akan muncul di home screen. Proses downloadnya sudah berjalan dan kalian bisa tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Itu aja yang bisa saya share hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax